Pemerintah kota Surabaya memeriahkan kemerdekaan dengan mengadakan pesta rakyat di Taman Hiburan Pantai Genjeran pada Sabtu ini. Ribuan warga Surabaya ikut serta menyemarakan aneka lomba, diantaranya tarik tambang, perahu, dan masih banyak lainnya. Pemkot Surabaya menggelar dua kategori perlombaan. Pertama, khusus kalangan internal organisasi perangkat daerah. Kedua, untuk masyarakat. Semuanya dilaksanakan sejak tanggal 9 hingga 25 Agustus 2022. Sedangkan untuk hari ini ada beragam lomba, seperti Lomba Hadang Putri, Panjat Pinang dengan tersedia satu pohon, estafet tradisional, dan gebuk bantal di Taman Hiburan Pantai THP Genjeran Sisi Selatan, Jalan Pantai Genjeran, Kota Surabaya. Meski untuk internal, masyarakat bisa menyaksikan perlombaan panjat pinang dan gebuk bantal. Dalam pertandingan itu, R.I. Cahyadi, wali kota Surabaya, akan melawan Forkopimda, Kota Surabaya. Masyarakat bisa ikut meramaikan kegiatan peringatan HUT ke-77 RI, dengan menyaksikan berbagai perlombaan tersebut. Apalagi, wali kota juga akan mengikuti kegiatan tersebut. Kategori kedua adalah perlombaan untuk masyarakat, di mana peserta lomba perau layar merupakan para nelayan sekitar yang akan beradu dalam kecepatan, serta bersaing dalam keindahan atau kreativitas menghias perau layar. Lomba perau layar digelar untuk menguatkan keberadaan para nelayan. Sebab ketika mereka tidak melakukan aktivitas berlayar, mereka bisa mengerjakan komoditas wisata melalui lomba perau layar. Selain itu, pada 14 Agustus 2022, Pemkot Surabaya juga akan melaunching lomba film pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Komplek Balai Pemuda di Gedung Balai Budaya, Kota Surabaya. Kemudian pada 15 Agustus 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat, juga akan digelar nonton film bareng film Kusno bersama wali kota Surabaya. Terima kasih telah menonton!